Performa Persija yang belum meyakinkan di Liga 1 2021. Membuat seluruh Jakmania, menginginkan Persija merekrut pemain yang bisa memberikan perubahan, bagi skuad macan Kemayoran. Terutama pemain yang berposisi sebagai striker, di mana striker Persija saat ini, yaitu Marco Simic. Dianggap sudah menurun performanya, bahkan sudah jarang mendapatkan menit bermain hingga 90 menit. Bahkan Jakmania menilai performa Super Simic sangat menurun. Dan dia pun cenderung bermain sedikit emosional. Padahal Simic merupakan golgetter andalan macan Kemayoran sejak 2018. Di mana dia berhasil mendapatkan beberapa gelar individual, termasuk top skor dan pemain terbaik Piala Presiden 2018. Namun di tahun 2022, performanya menurun, bahkan dirinya tidak mampu mencetak gol, jika bermain tanpa Rico Simanjuntak. Hal ini tentunya membuat Jakmania berandai-andai, siapa pemain yang pantas menggantikan sosok Marco Simic. Dan mencuat satu nama, yaitu Ciro Alpes. Bomber tajam Persikabo 1973, Ciro Alpes akui berstatus free agent kepada para fan. Melalui akun Twitternya, Ciro mengungkapkan dirinya saat ini berstatus free agent sehingga membuat banyak supporter penasaran. Hal tersebut karena Ciro Alpes sendiri merupakan salah satu striker gacor yang sering diincar banyak klub termasuk Persija Jakarta. Sosok Ciro Alpes sendiri memang menjadi salah satu pemain paling diincar di kompetisi Liga 1 beberapa musim terakhir. Dan bahkan Jakmania banyak yang setuju, jika Ciro Alpes menggantikan Marco Simic. Karena permainan Ciro Alpes lebih agresif dan ngotot. Dan juga menjadi salah satu striker yang terampil dalam mengolah bola. Hal ini yang dibutuhkan oleh Persija, karena Ciro memiliki tipikal yang berbeda dengan Marco Simic. Di mana Ciro Alpes lebih mengandalkan skill dan juga mau menjemput bola, sedangkan Simic bertipikal predator ganas di kotak penalti. Bagaimana tanggapan kalian Jakmania, apakah kalian setuju jika Ciro Alpes direkrut Persija, untuk menggantikan Super Simic? Tulis di kolom komentar.